Intro Ya terkejutnya media Korea, Usai Sinteyong berpanjang kontrak di tim nasi Indonesia. Popularitas dan loyalitasnya sungguh di luar nalar. Ya bergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia, Ratatisya mengatakan tim nasi Indonesia sudah berubah. Ya akun Instagram AFC di geruduk netizen buntut sangsi Sinteyong, Justin Hapner dan juga Ivar Jenner. Dan pengamat asing juga remalkan tim nasi Indonesia bisa lanjut ke ronde keempat kualifikasi bisa lolos Piala Dunia 2026. Wah si maksa lengkapnya disini hanya di kamu semua ya bersama saya untuk anda. Intro Ya publik Korea Selatan menyinggung popularitas di luar nalar Sinteyong di Indonesia yang menyebabkan terwujudnya perpanjangan kontrak. PSSI Dian Sinteyong resmi menyepakati kerjasama baru lewat perpanjangan kontrak sebagai pelatih tim nasi Indonesia sampai 2027. Kebar ini memang tidak hanya mengguncang publik Indonesia tapi juga sudah sampai ke tanah kelahiran Sinteyong sendiri, Korea Selatan. Ya publik Korea Selatan lewat salah satu media lokalnya, NetSports, menyinggung beberapa alasan yang membuat Sinteyong lebih memilih Indonesia daripada Korea. Seperti yang diketahui bahwa sebelum adanya kabar resmi mengenai perpanjangan kontrak, Sinteyong sempat dikaitkan dengan kursi pelatih tim nasi Korea Selatan. Ya kursi panas yang pernah ia duduki dalam tempo waktu yang cukup singkat hingga akhirnya ia tinggalkan pasca Piala Dunia 2018 Rusia selesai. Rumor Sinteyong ditikung Korea Selatan semakin kuat saat tanda tangan perpanjangan kontrak di tim nasi Indonesia tak kunjung dilakukan. Dan di saat yang sama, keberadaan Sinteyong diketahui ada di Korea Selatan meski PSSI sudah menegaskan jika yang bersangkutan sedang sakit. Namun publik TLAI sempat tidak begitu percaya sampai muncullah kabar mengenai perpanjangan kontrak yang dibanggikan langsung oleh Erick Thohir dan PSSI. Ya mengetahui kabar resmi tersebut, publik Korea Selatan hanya bisa merotapi nasib karena mustahil untuk bisa memulangkan pria berusia 53 tahun ke negeri Kim Chi. Namun yang menarik, ada dua penyebab yang disorot media Korea Selatan terhadap terwujudnya perpanjangan kontrak Sinteyong dan tim nasi Indonesia. Di antaranya adalah popularitas Sinteyong di Indonesia yang dianggap sudah berada di luar nalar, sesuatu yang tidak bisa didapatnya di Korea. Dan yang kedua adalah loyalitas Sinteyong untuk tim nasi Indonesia, hal itu seperti tamparan telak untuk publik negeri Gingseng sendiri. Ya mustahil sudah bagi tim nasi Korea Selatan mendapatkan jasa pelatih Sinteyong yang sudah memperbarui kontraknya di tim nasi Indonesia sampai 2027. Tulis Netsports. Popularitas pelatih Sinteyong di Indonesia sungguh di luar nalar dan imajinasi manusia. Sindrom serupa dialami pelatih Pak Hangso yang memimpin Vietnam. Dari sudut pandang, persatuan Indonesia tak ada pilihan selain buru-buru memperbarui kontrak dengan coach Sinteyong. Ya pada akhirnya, pelatih Sinteyong tetap mempertahankan loyalitasnya dengan resmi, menandatangani kontrak baru dengan tim nasi Indonesia, kata Netsports. Harapan besar pun diunggapkan Erick Thohir selaku kota umum PSSI seiring kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Sinteyong sampai 2027 nanti. Erick Thohir berharap perjuangan yang berlanjut akan membawa tim nasi Indonesia semakin maju dan berprestasi di kancah dunia. Begitu juga dengan Sinteyong yang terkesan antusias menyebut lembar baru sebagai pelatih tim nasi Indonesia. Ia pun meminta dukungan penuh masyarakat tanah air. Kami bersepakat untuk terus berjuang bersama agar tim nasi Indonesia semakin maju, berprestasi dan mendunia. Kami memutuskan untuk bekerja sama dengan Presiden Erick Thohir sampai tahun 2027 mohon dukung sepak bola Indonesia, tulis Sinteyong. Wakil ketamu PSSI, Ratu Tisha, mengaku tetap optimistis tim nasi Indonesia bisa bersaing pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski berada satu grup dengan negara kuat langganan tampil di ajang Piala Dunia, PSSI tetap optimistis tim nasi Indonesia bisa bersaing. Ya, pasalnya negara yang lolos ke babak ketiga ini merupakan negara kuat dengan kualitas hampir merata. Tim nasi Indonesia pun kini diminta untuk tetap fokus mempersiapkan diri untuk pertandingan pertama melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 nanti. Ratu Tisha menilai tim nasi Indonesia sudah banyak perubahan setelah masuknya pemain naturalisasi. Sehingga tim dari negara lain tak bisa meremehkan kekuatan Indonesia. Meski menjadi negara dengan ranking dunia FIFA terbawah dari negara peserta lainnya. Tim nasi Indonesia sudah banyak perubahan setelah masuknya pemain naturalisasi. Jadi kita juga gak bisa menganggap remeh lawan. Tegas Ratu Tisha. Ya, akun Instagram AFC di geruduk netizen buntut sanksi Sinteyong, Justin Hapner dan juga Ivar Jenner. Ya, warganet atau netizen tidak terima dengan keputusan Konfederasi Sepak Bola ASI atau AFC yang menjatuhkan sanksi untuk pelatih tim nasi Indonesia Sinteyong. Dua dan dua pemainnya yaitu Justin Hapner serta Ivar Jenner. Mereka pun berbondong-bondong menyerbu akun Instagram milik AFC yaitu DAFC Hub untuk menuangkan rasa kecewa dan kekesalannya. Sinteyong, Ivar Jenner dan juga Justin Hapner mendapatkan sanksi berupa denda dengan jumlah besar buntut dari melontarkan kritik keras selama piala Asia U23 2024 lalu. Sanksi ini tertuang dalam rilis AFC pada Jumat 28 Juni kemarin dan ketiganya masih memiliki hak untuk mengajukan banding. Ya, Hapner dan Jenner diketahui terkena denda 5 ribu dolar atau setara dengan 81 juta, 7 juta rupiah. Sementara Sinteyong lebih besar yaitu 7.500 dolar atau sekitar 122 juta, 6 juta rupiah. Ya, keputusan AFC pun mementik reaksi warganet. Banyak yang merasa kesal dengan respon AFC terhadap kritik yang dilontarkan para penggawa Garuda. Bukannya memperbaiki kualitas wasit, malah mengenakan sanksi kepada orang yang mengkritik. Arabic Football Comedy ini, kata netizen lainnya, aduh mau berkomentar takut kena denda. Ya memang, salah satu kritik yang dilontarkan oleh para pemain tim nasi Indonesia di Piala Asia U23 2024 ketika Geruda tumbang 0-2 dari Qatar di match day pertama grup A pada 15 April lalu. Tim merah putih harus menyelesaikan laga dengan sembilan pemain setelah Ivar Jenner dan Ramadan Sananta mendapatkan kartu merah dari wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov. Dengan kartu merah, Ivar Jenner menjadi kontroversi karena sang pemain diberikan kartu kuning kedua, kendati dalam tayangan ulang tidak melakukan kontak atau pelanggaran perhadap pemain lawan. Dan di sisi lain, para pemain Qatar dianggap tidak mendapatkan hukuman yang pantas, kendati mempraktikan permainan kasar terhadap para penggawa Garuda. Ya potensi persaingan panas di grup C di putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia turut menarik perhatian pandit sepak bola Amerika Serikat yang aktif di media sosial, yaitu Ben Griffiths. Grup C yang disebut-sebut grup neraka ini diisi oleh Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, China, serta tim nasi Indonesia. Jadi, satu-satunya tim di grup yang ranking FIFA-nya di luar 100 besar, tim nasi Indonesia dianggap sebagai tim terlemah di tengah himpitan para raksasa Asia. Namun meski begitu, Ben Griffiths yakin tim nasi Indonesia tak jadi bulan-bulanan. Sang pengamat bahkan memprediksi, squad Garuda senior rasungan pelatih Shin Taeyong ini bisa lanjut ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dua tim teratas dari tiga grup di kualifikasi putaran ketiga, maka akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun tim yang finish di peringkat 3 dan 4, masing-masing grup juga masih punya harapan untuk lolos. Ya, tim-tim peringkat 3 dan 4 ini akan lolos ke kualifikasi putaran keempat untuk diadu lagi demi memperbutkan tiket tersisa putaran final Piala Dunia 2026 di Kamada, Mexico, dan Amerika Serikat. Ya, dari grup maut ini saya melihat Jepang dan Australia akan finish di urutan 1-2. Di atas kertas setidaknya seperti itu. Saudi Arabian bisa mengunci posisi ketiga di kelas main akhir. Tinggal satu posisi lagi peringkat 4. Saya bisa melihat China kemungkinan besar difavoritkan, tapi mereka bisa saja mengalami kampanye yang buruk. Nah, tim masih Indonesia punya peluang untuk merebut itu. Bagi tim kuda hitam ini, posisi 4 ini harus menjadi target yang ingin mereka capai. Hanya satu yang harus ada di kepala mereka. Berjuang dan finish di peringkat 4. Dan setelah mereka ada di fase ini, fase putaran keempat, selanjutnya siapa yang tahu? Bisa saja mereka lolos ke Piala Dunia ya. Indonesia sedang ada dalam tren yang bagus sebelah kengar ini. Dan jika mereka bisa mempertahankan itu ke depan, mereka bisa menjadi pencetak rekor sejarah, kata Griffiths. Ya, tim masih Indonesia sedang membuka kampanye Group C ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia ini, dengan menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada 5 September 2024. 5 hari setelah lega tandang itu, tim masih Indonesia akan menjajal kekuatan Australia pada pertandingan kandang di tanah air. Terima kasih telah menonton!